Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami Dapurus Kelas Info Nah untuk sobat semua yang sedang mencari resep bumbu kacang untuk celok Nih kita ajarin cara bikin bumbu kacang untuk celok yang benar-benar enak dan cocok sekali rasanya Pokoknya rasanya tidak akan mengecewakan Nah selain bisa digunakan untuk celok, resep bumbu kacang ini sangat enak juga digunakan sebagai bumbu kacang untuk cireng, batagor, ataupun siomai Nah jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini Oke seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan Di antaranya adalah 3 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih Semua bawangnya ini kita iris tebal saja Selanjutnya kita potong-potong juga 1 buah cabai merah besar dan juga 5 buah cabai merah keriting Untuk cabai merahnya jangan lupa bagian bijinya kita buang dulu Dan selanjutnya kita potong-potong besar saja Begitu juga dengan cabai merah keritingnya kita potong-potong besar juga Nah nanti semua bahan bumbu ini akan kita blender bersama dengan kacangnya Tapi sebelum itu bahan bumbu ini mesti kita goreng dulu sebentar Supaya hilang aroma bahan mentahnya dan juga supaya menjadi wangi Oke kita tempatkan dulu dalam wadah Dan selanjutnya tinggal kita goreng Nah untuk menggoreng bahannya ini kita langsung masukkan saja ke dalam minyak yang masih belum terlalu panas Karena kalau masukkannya ke dalam minyak yang sudah terlalu panas Maka nanti minyak dan bahannya ini suka nembak dan muncrat kemana-mana Oke selanjutnya tinggal kita tutup dan kita goreng sampai terlihat agak layu dan wangi Dan jangan lupa juga cukup gunakan api kecil saja Oke setelah kita goreng beberapa menit sampai bahan bumbunya ini tercium wangi dan sedikit layu seperti ini Sekarang kita bisa mengangkatnya Dan selanjutnya tinggal kita blender saja bersama dengan kacang tanah gorengnya Nah untuk kacang tanahnya ini sudah kita goreng sebelumnya Tapi menggorengnya hati-hati jangan sampai terlalu coklat Supaya rasanya tidak pahit Dan di resep ini kita pakai kacang tanah sebanyak 100 gram Ya selanjutnya tinggal kita masukkan bahan bumbu yang tadi sudah kita goreng Tambahkan juga air kita tuang sampai rata sama bahan bumbunya Kemudian tinggal kita blender saja Nah untuk tekstur bumbu kacangnya kalau sobat ingin teksturnya tidak terlalu lembut Maka kita jangan memblendernya terlalu lama saja Oke setelah proses memblendernya selesai maka selanjutnya kita tinggal memasaknya Nah untuk memasaknya kita siapkan minyak goreng Kira-kira sebanyak inilah cukup Kita tidak pakai takaran jadi kita kira-kira saja Nah setelah kita tuang sambal kacangnya Kemudian kita nyalakan apinya cukup gunakan api sedang saja Nah sambil diaduk kita tuang sisa air Sebelumnya kan kita sudah menyiapkan 200 ml sesuai resep Dan tadi sudah terpakai sedikit untuk memblender kacangnya Dan sisanya kita tuang disini Oke lalu kita aduk sebentar supaya tercampur rata Nah setelah tercampur rata sekarang kita bisa masukkan 1 lembar daun jeruk Irisan 2 sendok makan gula merah Kurang lebih 1 sendok teh garam Dan 2 sendok makan gula pasir Oke selanjutnya tinggal kita aduk kembali Supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur rata Oke sekarang kita masak sambil sering kita aduk-aduk Supaya bumbu kacangnya ini agak mengental Nah jika sudah terlihat mengental seperti ini Sekarang waktunya kita bisa masukkan air asam jawanya Kita tambahkan kira-kira 3 sendok makan Nah sobat bisa melihat sekarang sambil kacang yang kita buat ini Minyak berwarna kemerahnya sudah muncul Dan mirip dengan sambil kacang yang dipakai sama para pedagang bukan? Nah bedanya paling kalau para pedagang itu Tekstur bumbu kacangnya dibuat sedikit agak kasar Oke sekarang kita aduk-aduk kembali Dan jangan lupa kita cicipi Tambahkan lagi garam atau gula pasirnya jika lo dirasa perlu Nah jika rasanya sudah pas dan sudah enak Selanjutnya kita tinggal masak saja Sampai didapat kekentalan sambil kacang yang kita inginkan Kalau kita sih kita aduk lagi kira-kira 5 menitan Oke jika kekentalan sambil kacangnya sudah seperti yang kita inginkan Dan minyak kemerahannya juga sudah banyak keluar Maka itu tandanya bumbu kacangnya ini sudah jadi Lalu tinggal kita matikan saja apinya Dan sambil kacang ciloknya ini sudah siap kita gunakan Oke ini dia rasa bumbu kacang untuk ciloknya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan Sobat di rumah harus juga mencobanya karena rasanya sangat enak dan tidak akan mengecewakan Sajikan bersama cilok buatan sendiri rasanya pasti mantap dan enak sekali Pokoknya tidak akan kalah dengan cilok-cilok yang dijual di luar sana Selain itu sambil kacang ini enak dan cocok juga digunakan pada sajian lain Seperti batagor atau pot siomai Jadi ayo dicoba Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekalian Simpo mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga diklik tombol like-nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton